Disini masalahnya, gue mau bahas gerejanya ini Happy Sunday, happy Sunday Semakin kesini, semakin banyak generasi kita itu yang gak percaya dengan Tuhan dan agama Dikarenakan konsep semakin lu percaya, semakin banyak lah itu cobaannya Dan gue sebagai Gen Z, gue itu And no, gue itu gak pernah juga mau divalidasi sama orang-orang Dan bilang kayak, oh kamu itu orangnya kuat You have to be strong, God gives you strength I don't wanna be strong, gue itu lemak Tetapi regardless, itu bukan berarti gue gak percaya sama Tuhan I believe in God, it's personal y'all Only me and God knows Dan gue bisa bilang kayak begini karena, let's face it Di generasi kita itu lebih gampang untuk mendosa Mendosa, berdosa Gila, gue bahasanya udah kayak orang bener gitu Gak gak gue bukan orang bener Tiap hari gue mencoba, ibaratnya apa sih namanya Gak berbuat yang jahat lah Tapi ujung-ujungnya gue tetep ngamuk sih Apalagi kalo lagi di jalanan, abis itu ada motor tuh ya Gue pengen ke kiri Dia malah soing Gue bingung sama yang namanya motor Gue udah kasih sen tapi Did you not see the damn light? Ya intinya ujungnya gue bakal marah dan Dan marah kan dosa ya katanya Ya gitu deh Alright, I'ma stop right here Jadi, langsungnya kita ke topinya Kalian udah liat juga di thumbnail Gue sampe lupa juga intro-nya Hey guys, Vigits Apa kabar? How are you hari ini? Welcome to Shumerica And yes, as you can see Tadinya gue mau ngebahas paranormal Tetapi ini menangkap perhatian gue And I wanna talk about it Dan ini lucu sih Oke, gue buka aja langsung ke website-nya Dan ini udah gue translate ke Indonesia Jadinya Wah, I'ma puri right here Siapa tau kalian pengen liat yang aslinya Pemimpin gereja di Ozark, Alabama Alabama Dari awal aja udah gak bener Alabama Pemimpin gereja di Ozark, Alabama Mengaku bahwa doa mereka Menumbuhkan kembali jari-jari kakinya Salah satu jemaat Gereja di area Springfield Nge-claim kalau doa mereka itu Bikin jari kaki seorang perempuan Yang diamputasi Tumbuh lagi minggu lalu Pas lagi live streaming kebaktian Di James River Church Tanggal 15 Maret Alright, continue Pendeta John Lindale Bilang ada keajaiban kreatif Yang terjadi sehari sebelumnya Di kampus James River Church Di Joplin, Alabama Nah, perempuan yang terlibat ini Adalah Christina Dines Christina Dines tuh yang Kakinya Jari kakinya yang keamputasi Oke Sampai sekarang nih Belum balas permintaan Komentar dari News Leader Ya para netizen lah ya Kayak itu bener gak sih? Dikarenakan kok Belum ada nih foto Atau video kejadian Hasilnya seperti apa Yes, itu memang di live stream kan Cuma they couldn't really see in details Oke, gue lanjut Peristiwa tumbuhnya jari kaki Yang diduga terjadi ini Menarik perhatian besar Di media sosial Apparently Masuk juga nih ke Indonesia I don't know Gak tau sih ya Apa cuma di Twitter gue Gue gak tau Algoritmen di Twitter gimana Ada website yang muncul Mendesak siapapun yang punya bukti Untuk membagikannya di Show me Show me the toes Kenapa di upload di website beginian Website itu mengutip Lukas 1714 Oke Dan ketika Yesus melihat mereka Ia berkata Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada Disclaimer Gue bukan pakar agama Gue cuma ngebaca artikelnya Yang ditranslate ke Indonesia Pokoknya ada Bible First Kayak gitu Nah kebaktian ini Bagian dari Minggu Kuasa Gereja tersebut Yang juga ada kebaktian Dari pendeta tamu Bill Johnson Dan Randy Clark Johnson adalah pendeta Dari Battle Church Di Reading California Yang pernah diberitakan Pada 2019 Karena mencoba Membangkitkan kembali Anak perempuan 2 tahun Dari jemaatnya Alright Jadi ibaratnya Pada saat itu Banyak pendeta yang bisa Perform miracles Yang datang ke James River Church Alright Nah ini ceritanya nih Dalam tanda kutip Saat para wanita Mendoakan Chrissy Selama 30 menit berikutnya Ketiga jari kakinya itu tumbuh Dan saat itu Sudah lebih panjang Dari jari kelingkingnya Dalam 1 jam Kuku mulai tumbuh Di semua jari kaki Kata Lindell Dalam live streamnya Well With that being said ya Gue gak bakal Menyangka Kalau Tuhan itu Bisa yang namanya Melakukan keajaiban Atau miracle Yang paling impossible pun Juga bisa gitu lah Mereka Ya lu gila Tuhan sekalinya Ngecetek nih jarinya Itu Thanos gak ada apa-apanya God could spin The entire planet If he want to Dan gue pun percaya Sama konspirasi Multiple universe Tetapi ini bukan paranormal Jadi Enjoy welcome to Shamerica Nah sekarang Permasalahan topik ini adalah Bukan gue Bertanya-tanya Apakah keajaibannya Melalui pendeta itu Bener atau enggak Bukan Disini masalahnya Gue mau bahas gerejanya ini Now I know Tunggu bentar Gue tau Jari lo itu Jari lo itu langsung Pengen ketik-ketik Pengen banget tuh Komen pasif agresif Yang dimana lo ngebully gue dulu Abis itu kasih bible first Jadi gini Calm down relax James River Church Merupakan Biblically Accurate American Church Jadi gini Kenapa ini gerejanya Jadi masalah Gerejanya ini Masuk kategori Mega Church Of the Year 2024 Bagi kalian yang gak tau Mega Church itu apa Mega Church Bukan Dinilai dari Besarnya bangunan itu Tetapi Fasilitas Dan Apa ya Gue ngejelasin Gini kan di gereja tuh Udah biasa yang namanya Nyanyi ya Apa bahasa benernya tuh When you preach When you preach kan ada bandnya Ada yang nyanyi Emang kita tuh Mesti bersemangat juga gitu kan Cuma Mega Church itu They took it to the next level Bukan nge-band untuk nyanyian doang Gini deh Lo pernah gak ngeliat Meme yang ini Dibikin meme kayak gini Bukan karena lebay Tapi beneran ada This is real y'all Sempat ada di Texas juga tuh Di Dallas, Texas Beberapa tahun lalu Dan gue nyesel Karena gue gak nyaksiin langsung Ini gue kasih liat dulu lah ya Mega Church yang ada di Texas Pada saat itu viral Waduh Ding 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 ngapain jadi sekarang udah paham ya konsep megachurch itu seperti apa sekarang kita udah balik lagi ke James River Church nah disini orang bukan dimelayangin lagi enggak tetapi bahwa Buat apa sih well obviously orang-orang pada marah lah ya dengan aksinya James River Church itu karena uang amal atau charity yang mereka kasih yang harusnya buat yang membutuhkan malah dibikin pertunjukan gitu nah gua belum kelar nih masalahnya gua bingung gitu relasinya sama yang video selanjutnya ini sama sepeda yang komen di bawah video ini dia bilang kalau dia tuh Atheist terus kalau sepedanya nyampe landing dengan sukses dia mau dibapis ini jatuhnya pamrih gak sih gak masuk pula di ajaran agama terus the irony ketika mereka ngasih pertunjukannya itu dan ada editan tuh Bible First mengenai masalah uang lah atau ekonomi bukan ekonomi jangan greedy or something like that and the fact that this is real itu sih yang bikin gua geleng-geleng kepala tetapi secara bersamaan gua juga nggak heran juga sih sebenernya karena Amerika Amerika kita doang yang kayak begini wait y'all there's one more bikin sirkus dong gua nggak bakal kaget juga sih kalau tiba-tiba nih ya James River Church mengundang Taylor Swift erastur aja kalah masalahnya nggak ada tuh bawa tank sama bawa itu circus troupe tuh ada sirkus kan baru tuh di Pondok Indah Mall ya gua pengen nonton lagi kalian udah nonton belum sih? I wanna watch it y'all I guess this is it y'all emang nih pembahasan bentar doang dan gua cuma gatel aja pengen ngebahas ini karena capek sih sama kelakuannya apapun yang dibikin sama orang Amerika kemudian 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 kemudian